Komisi 5 DPRD Jabar mengevaluasi anggaran kegiatan triwulan 1 dan 2 tahun anggaran 2018 serta memonitoring prasarana dan sarana pantisosial rehabilitas anak membutuhkan perlindungan khusus. Akses pendidikan, kemudahan hak-hak sipil hingga fasilitas kesehatan bagi anak menjadi hal yang harus mendapat perhatian khusus. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus di Pegaden Keopatan Subang. Kunjungan terkait dengan evaluasi anggaran kegiatan triwulan 1 dan 2 tahun anggaran 2018 serta monitoring lapangan, sarana, prasarana, dan SDM untuk mengetahui perkembangan anak-anak Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus. Hadir dalam kunjungan tersebut anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sah Romi, Ivan Hauzi, serta Ade Anwas. Kunjungan diterima langsung oleh Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus Muhammad Nizar. Kepala Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus Muhammad Nizar berterima kasih kepada Komisi 5 yang terus memberikan support kepada Panti Sosial Rehabilitasi Anak membutuhkan perlindungan khusus. Nizar mengatakan ada beberapa poin penting yang menjadi catatan khusus untuk terus dikawal oleh Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Di antaranya kemudahan akses pendidikan bagi anak-anak panti, kemudahan hak-hak sipil mengingat masih banyaknya anak panti yang belum mempunyai akte kelahiran, serta fasilitas kesehatan untuk seluruh anak-anak. Dan tentunya yang perlu kita koordinasikan dengan dinas pendidikan, kita ingin anak-anak kita, anak-anak yang terlantar dan membutuhkan perlindungan, membutuhkan pengasuhan ini, harus ada perhatian khusus dari dinas pendidikan terkait dengan urusan pendidikan. Dan misalnya kemudahan dalam akses masuk ke sekolah negeri, apakah SD, SMP, SMA, terkadang kita sulit. Sementara itu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sahromi, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kesejahteraan anak-anak di panti sosial, rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Sahromi berharap anak-anak di panti bisa menjadi generasi penerus dan pemimpin bangsa Untuk itu Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan pengawalan dan pengawasan bagi anak-anak panti sosial, rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus. Tentunya kita pengawalan semestinya, sekarang tinggal mengkoordinasikan secara integral dengan mitra. Seperti tadi kesehatan, kesehatan jangan sampai waragunya. Nanti kita lihat provinsi lain sudah bagus dan kita akan lihat sebuah-sebuahnya di sana bagaimana caranya agar mereka yang sakit dan dalam sekolah memudahkan dari pihak mitra-mitra pendidikan dan kesehatan itu bisa terlayan. KUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan Terima kasih.